Intro Di episode sebelumnya, kita sudah membahas Ruben, anak sulung Yaakub. Sosok Yaakub sendiri tidak bisa dipisahkan dari 12 suku Israel. Ia adalah bapak leluhur bangsa Israel, putra Isaac, dan cucu Abraham. Kali ini, Fakta Alkitab akan membahas Simeon, 1 dari 12 suku Israel. Seperti apa kisahnya? Yuk diklik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya. Latar Belakang Simeon adalah putra kedua Yaakub yang dilahirkan Leah istrinya. Dalam bahasa Ibrani, namanya disebut Shimon, yang artinya Allah telah mendengar penderitaanku. Nama ini muncul dari kata-kata yang keluar dari mulut Leah setelah melahirkan anak laki-laki keduanya, yaitu Shama, yang artinya dia, laki-laki merujuk kepada Tuhan, telah mendengar. Dalam memberi nama anak laki-laki keduanya, Leah berfokus bukan pada kondisi yang tidak menyenangkan yang dia alami, tidak dicintai suaminya, tetapi pada bagaimana Tuhan mengatasi situasi buruk yang dia alami. Ternyata, kelahiran Ruben sebagai anak sulung Yaakub dan Leah tidak mengubah kondisi Yaakub untuk berpaling mencintai Leah. Nama Simeon pertama kali disebut dalam kejadian 29 ayat 33. Sebagaimana yang dicatat dalam kitab kejadian, maka ia adalah leluhur dari suku Simeon. Ruben, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon adalah saudara kandung Simeon dari ibu yang sama, berbeda dengan anak-anak Yaakub lainnya. Ia juga memiliki adik perempuan bernama Dina yang juga merupakan satu-satunya anak perempuan Yaakub. Tidak dituliskan nama istri Simeon, namun Alkitab mencatat bahwa nama anak-anaknya adalah Yemuel, Yamun, Ohad, Yakin, Zohar, dan Saul. Kejadian 46 ayat 10. Tindakan Anarki Simeon dan Lewi Suatu ketika, adik perempuan Simeon, Dina, diperkosa oleh Sikem, anak Hamor, penguasa kota Sikem. Saudara-saudara Dina sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda kepada adiknya. Meskipun Hamor, ayah Sikem telah mendatangi Yaakub untuk meminta dengan baik agar Dina menjadi istri Sikem, namun saudara-saudara Dina rupanya memiliki rencana buruk atas Sikem dan Hamor. Mereka mengusulkan agar Hamor disunat beserta dengan semua pria dewasa di kotanya, hal ini seperti syarat jika ingin mengambil Dina menjadi istri. Usul tersebut diterima dengan baik. Tiga hari kemudian, saat semua pria merasakan sakit karena sunat, maka datanglah Simeon dan Lewi membantai semua pria di kota itu. Apa yang Simeon dan Lewi lakukan adalah sebuah strategi licik demi tercapainya pembalasan dendam mereka. Kejadian 34 ayat 25. Kutukan Yaakub atas Simeon Dalam kejadian 49, berbicara tentang doa ataupun nubuatan Yaakub terhadap anak-anaknya, termasuk nubuatan atas Simeon dan Lewi. Ayat 5-7 disebutkan bahwa Simeon dan Lewi, putra kedua dan ketiga Yaakub dari Leah, adalah dua bersaudara yang senang kekerasan. Yaakub yang sudah renta tidak pernah dapat melupakan kekejaman mereka membantai penduduk Sikem. Ketika mereka menyerbu dan menghancurkan dengan kejam, orang-orang yang sebelumnya mereka lumpuhkan melalui strategi dan penipuan, menunjukkan bagaimana watak mereka yang sesungguhnya. Atas peristiwa tersebut, Simeon dan Lewi telah ditegur oleh Yaakub. Kejadian 34 ayat 30. Kini, ketika Yaakub terbaring di pembaringannya menjelang kematian, Simeon dan Lewi mendengar kata-kata kutukan yang tajam darinya. Aku akan membagikan mereka di antara anak-anak Yaakub, dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Kutukan Yaakub begitu keras bahwa Simeon dan Lewi tidak akan memiliki wilayah yang menjadi milik mereka sendiri, tetapi akan tersebar di antara suku lainnya. Di Kanaan, kutukan ini terwujud. Suku Simeon tertelan oleh suku Yehuda, suku Lewi tidak menerima wilayah, namun melayani sebagai imam di Bait Suci dan Guru di Israel. Simeon dijadikan Sandra di Mesir. Saat Yusuf berkuasa di Mesir, maka datanglah saudara-saudaranya untuk membeli makanan. Saudara-saudara Yusuf menceritakan kepadanya tentang ayah dan adik mereka. Yusuf menuntut bukti kejujuran mereka. Salah seorang dari mereka, katanya, harus pulang untuk membawa putra yang bungsu itu ke Mesir, sedangkan yang lain tetap ditahan di Mesir. Sesudah menahan mereka selama tiga hari, Yusuf menawarkan gagasan yang lebih mudah, yaitu menahan satu orang sebagai Sandra, sedangkan yang lain bisa pulang membawa gandum. Dalam tafsiran Alkitab Wycliffe mengatakan, bahwa Simeon terpilih untuk tetap tinggal di dalam penjara Mesir, karena dia paling kejam di antara saudara-saudaranya. Sementara itu, menurut teolog Matthew Henry, 1662-1714, dalam bukunya Exposition of the Old and New Testament, mengatakan bahwa penahanan terhadap Simeon, boleh jadi Yusuf memilih dia untuk dijadikan Sandra, karena teringat bahwa saudaranya ini pernah menjadi musuh yang sangat memahitkan hatinya. Atau mungkin juga karena Yusuf melihat bahwa dialah yang sekarang paling tidak bersikap merendah dan peduli. Ia membelunggu Simeon di depan mata mereka untuk mempengaruhi mereka semua. Suku Simeon Untuk pertama kalinya, sensus dilakukan di Gunung Sinai, dan didapati suku Simeon berjumlah 59.300, bilangan 1 ayat 22 sampai 2. Dan dalam bilangan 26 ayat 14, jumlah kaum keluarga mencapai 22.200. Mereka berkemah dekat suku Ruben. Bilangan 2 ayat 12 sampai 13. Suku Simeon berdiri di Gunung Gerizim bersama suku-suku lainnya untuk diberkati. Ulangan 27 ayat 12. Di Tanah Perjanjian, bagian milik pusaka suku ini adalah daerah selatan paling ujung, dan kemudian daerah ini hampir tertelan dalam daerah Yehuda. Yosua 19 ayat 1 sampai 9. Ketika Israel pecah menjadi dua bagian, utara dan selatan, maka suku Simeon termasuk ke dalam kerajaan utara. Setelah kerajaan utara ditaklukan Asyur, maka sejak saat itu suku Simeon dan beberapa suku lainnya secara bertahap terasimilasi oleh bangsa lain, dan dengan demikian perlahan menghilang dari sejarah. Satu-satunya singgungan lain akan suku ini, ialah dalam kitab Wahyu mengenai orang yang dimateraikan. Wahyu 7 ayat 7, dan dalam daftar itu, Simeon tercatat sebagai yang ketujuh. Demikian fakta alkitab tentang Simeon. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan di-like, share, dan komen fakta alkitab apalagi yang ingin kalian ketahui. Pastikan juga kamu sudah subscribe, dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari jawaban. Bagi Anda yang ingin memberkati orang lain, Anda bisa mewujudkannya dengan cara mendukung jawaban untuk terus bisa memberitakan kabar baik di Indonesia dengan berdonasi melalui link ini, atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0878-7490-5248. Terus saksikan fakta alkitab. God bless you! Sub indo by broth3rmax